Ya baik pemirsa anda kembali bergabung bersama kami di seputar Jambi. Ya bicara cuaca pemirsa provinsi Jambi diprediksi masih akan dilanda hujan deras pada malam hari. Kondisi cuaca ini efek dari adanya siklon tropis Mawar di utara Filipina. Dampaknya membuat sebagian wilayah di Indonesia terjadi angin kencang dan tentunya juga berpotensi banjir. Kasih data dan informasi BMKG Jambi, Anissa Fauziah menjelaskan. Bahwa siklon tropis Mawar saat ini terjadi di utara laut Filipina. Siklus ini berdampak pada sebagian wilayah Indonesia, salah satunya provinsi Jambi. Di mana akan terjadi pertemuan peralihan angin sehingga memicu terjadinya hujan sedang hingga lebat. Namun tidak hanya itu saja, masyarakat di wilayah pesisir timur Jambi diminta lebih berhati-hati. Karena kondisi cuaca ini dapat memicu tingginya gelombang air laut dan juga berpotensi terjadinya banjir rog. Apakah ada potensi bencana banjir rog juga akibat siklon, tropika siklon? Akibat aktivitas siklon biasanya itu berpengaruh terhadap ketinggian gelombang. Dan sementara ini dipredisikan memang kalau bulan Juni, awal Juni, itu berpotensi pasang atau wajir rog di wilayah Jambi bagian timur, perayaan Jambi bagian timur, dan diikuti dengan ketinggian gelombang yang cukup signifikan untuk perayaan Natuna.